Manajer tim GPN TSRW Racing, Jarno Janssen tak pernah meragukan kemampuan pebalap moto dua bangsa, Hafiz Syahrin Abdullah. Ia mengatakan timnya yakin Hafiz Syahrin akan selalu memberikan penampilan terbaiknya setiap kali bermain di sirkuit. Janssen tak ingin Hafiz Syahrin menyerah dan terlalu disibukkan dengan kekecewaan karena gagal mengumpulkan poin pada balapan di GP Jerman minggu lalu. Teruslah berusaha, jangan pernah menyerah. Kami memuji upaya Anda setiap kali Anda keluar dari sirkuit dan membagikan komentar Anda kepada kami, katanya di media sosial Facebook. Janssen juga tak sabar melihat Hafiz Syahrin kembali membalap di sirkuit GP Belanda minggu ini. Hal ini dikarenakan RW Racing GP merupakan tim dari Belanda dan tentunya Asen TT sudah dianggap sebagai rumah sendiri. Pada balapan minggu lalu, Hafiz Syahrin yang start di posisi 26 berhasil finish di posisi 17. Meski banyak fans yang memuji prestasi Hafiz Syahrin, namun pebalap nasional itu kecewa karena gagal mengumpulkan poin. Menurut Hafiz Syahrin, dia tidak bisa memanfaatkan potensi mesinnya seperti yang dia lakukan di sirkuit Mugello di GP Italia bulan lalu karena kondisi menikung yang sempit di sirkuit Saksen Ring dan banyak tikungan miring. Di race yang akan datang, tim dapat bantu saya punya side problem and next race will be home GP for team. Saya akan buat yang terbaik, hupun saya minta maaf karena saya tak dapat score point pada race kali ini dan saya berharapkan race ini dapat score point, tapi mungkin bukan rezeki saya, saya akan cuba yang lebih baik lagi yang akan datang. Sementara itu, GP Belanda mungkin menawarkan satu kesempatan terakhir kepada dua pebalap TEK 3 KTM. Danilo Petrucci dan Iker Lecuona untuk meyakinkan tim sebelum keputusan dibuat tentang siapa yang akan menjadi rekan setim Remy Gardner musim depan. Menurut bos TEK KTM, Herve Poncaral, pihaknya akan memantau apa yang terjadi selama GP Belanda sebelum membuat keputusan akhir mengenai masa depan kedua pebalap tersebut. Gardner, yang saat ini bersama Red Bull KTM Ajo di kelas Moto 2, akan bergabung dengan TEK 3 KTM musim depan, dengan salah satu Petrucci dan Lecuona dikatakan sebagai rekan setimnya. Miguel Oliveira dan Brad Binder tetap bersama Red Bull KTM musim depan. Meski sejauh ini hanya Oliveira yang berhasil naik podium, Jarak antara KTM Red Bull dan KTM TEK 3 kini tidak begitu signifikan setelah kedua pebalap tim satelit itu juga menggunakan sasis baru di GP Jerman pekan lalu. Saya Jamela, sekian berita singkat MotoGP. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.